Pertanyaan saya nih Mas Burhan, kalau kita bicara Cawapres, pemilu 2024, penyempurna atau pelengkap? Jadi begini, untuk menjawab pertanyaan penting tadi, itu kita harus lihat konstelasi elektoral calon presiden menurut publik. Jadi kalau ditanya apakah hanya sekedar sebagai penggembira saja atau tidak, kita harus cek apakah peran Cawapres yang nanti akan dipilih oleh bakal calon presiden itu menentukan kemenangan atau tidak. Nah untuk melihat apakah peran mereka penting atau tidak secara elektoral, kita harus melihat dinamika elektoral calon presidennya. Nah kalau kita lihat survei-survei, paling tidak dari survei lembaga saya, Indikator Politik Indonesia, itu ada tiga nama. Pertama adalah Ganjar, kemudian yang kedua adalah Anis Baswedan, yang ketiga adalah Prabowo Subianto, yang selisihnya itu tidak terlalu jauh. Jadi kalau kita lihat survei-survei per hari ini, tidak ada satupun calon yang bisa aman mendapatkan 50% persatu. Artinya, kalau misalnya calon ketiga nama yang tadi saya sebut, itu mendapatkan tiket maju di 2024, tidak ada Cawapres yang menang satu putaran. Tidak ada yang aman. Dan karenanya, Cawapres menjadi penting. Menjadi penting. Kenapa? Karena tidak ada satupun calon yang bisa mendapatkan suara secara mayoritas. Mayoritas itu ukurannya adalah 50% persatu, sesuai dengan undang-undang. Nah pada titik itu, maka Cawapres menjadi sangat menentukan. Karena kalau misalnya Cawapres yang maju dalam pemilu 2024 nanti, salah memilih Cawapres, alih-alih suaranya itu akan bertambah, jangan-jangan justru berkurang. Karena sinergi negatif Cawapres yang dipilihnya. Jadi di situ, logika mengapa kita penting membicarakan Cawapres.